For Pimka Kabat Banyuwangi melakukan kegiatan gotong royong pembersihan si sapu rumah warga yang terdampak angin putih. Bersih-bersih bencana itu menyiasat sebusun Keponlaban, Desa Macan Putih, Banyuwangi. Kapolsek Kabat AKP Edi Susanto menjelaskan tiupan angin putih beliung mengakibatkan satu dapur rumah warga roboh dan satu atap rumah lepas. Sedangkan atap rumah yang terlepas akibat sapuan putih beliung diketahui milik Wardatu Soleha, 36 tahun, korban mengalami kerugian material senilai 2 juta rupiah. Setelah peristiwa tersebut, For Pimka Kabat melakukan kegiatan kerja bakti. Di samping itu, For Pimka Kabat juga memberikan bantuan berupa asbest ke rumah warga yang terkena musibah. Tim Liputan Banyuwangi Hits mengabarkan. Terima kasih.